selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore selamatnya tergantung kepada kapan jam pelajaran atau jam mata kuliah anda ini ini adalah sebuah materi yang sengaja saya rekam untuk kebutuhan mata kuliah studi lapangan karena memang beberapa pertemuan kita banyak terkendala dan juga pas hingga saat ini pun kita masih ada kendala karena ada beberapa yang kakak-kakak anda yang ujian seminar proposal pada hari ini jadi sengaja video ini saya buat sebagai bentuk pemaparan materi materi presentasi yang juga nanti akan menjadi bahan awal bagi anda untuk perkuliahan di studi lapangan nah, jadi dalam mata kuliah ini kita akan selalu saya akan bikin video masalah presentasi seperti ini tapi juga ada suatu waktu nanti saya akan minta pertemuan langsung lewat bukan langsung tapi lewat zoom nantinya untuk sesi diskusi kita nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa di fotografi studi lapangan merupakan sebuah mata kuliah teori dan praktek yang ini adalah mata kuliah wajib yang harus anda tuntaskan sebagai salah satu syarat nantinya untuk anda tamat di prodi fotografi nah, untuk pengantar itu saja jadi kita tidak akan berpanjang-panjang kita akan langsung saja masuk kepada materi di mana presentasi ini adalah presentasi pertama jadi nanti saya akan membuat sekitar 4 video seperti ini yang akan memaparkan materi masing-masing bahan next, kita lanjut studi lapangan pada prodi fotografi isi padang panjang dengan dosen pengampus saya saya sendiri nama saya Indra Revin mungkin kalau kita sudah pernah ketemu juga di mata kuliah sebelumnya tapi bagi yang belum ketemu mungkin bisa cari informasi saya di prodi ataupun foto-foto saya juga ada di instagram baik, kita lanjut jadi selamat datang ini adalah salah satu bentuk kontrak perkuliahan kita jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah teori praktek dengan presentasi 50-50 mahasiswa wajib mempelajari beberapa teori kemudian melakukan praktek secara mandiri di lapangan nilai akhir adalah gabungan dari proses teoretik dengan proses lapangan yang dibuktikan dengan pembuatan laporan nah, artinya anda kalau kita mengacu kepada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya atau dua tahun kebelakang karena belum adanya virus covid yang melanda pada hari ini biasanya mata kuliah ini melakukan lapan kali pertemuan setelah itu mahasiswa akan melakukan riset ke lapangan kalau tiga tahun kebelakang kita melakukannya secara bersama-sama ke suatu daerah kita melakukan riset secara bersama berkelompok nah, mulai tahun kemarin kami atau saya dari tim pengajar mengubah pola itu karena situasi dan kondisi jadi kita hanya akan melakukan praktek secara mandiri nah, jadi tugas anda melakukan praktek lapangannya secara mandiri nantinya dan kalau dulu karena peraturan yang sangat ketat memang jangkauan dari objek yang akan diteliti itu pun sendiri tidak boleh terlalu jauh hanya sekitar lingkungan tempat tinggal anda sendiri tapi untuk semester ini saya pikir karena sudah agak renggang jadi silahkan lakukan penelitian lapangan dimanapun yang anda inginkan sesuai dengan objek yang anda pilih nantinya yang penting anda tetap patuhi protokol kesehatan itu saja nah, nilai akhir nilai akhir anda nanti atau nilai ujian akhir anda adalah bagaimana anda melakukan menyimak proses teori dari materi yang setelah saya paparkan melalui video seperti ini kemudian anda akan melakukan proses lapangan dengan dibuktikan dengan ada foto dibuktikan dengan adanya foto proses lapangan dan video lapangan nah, terakhir pada endingnya anda akan melakukan sebuah pembuatan laporan yaitu pembuatan laporan untuk hal-hal studi lapangan yang telah anda lakukan kita lanjut oke, kita masuk pada tujuan mata kuliah nah, mata kuliah ini bertujuan sebagai salah satu pertama sebagai salah satu tentukan dasar dalam menanamkan rangkaian mata kuliah dipotografi isi perang panjang maaf ini tipu nah, kemudian agar mahasiswa mempunyai kemampuan dasar baik secara teoretik maupun praktik dalam studi lapangan yang merupakan salah satu dari metode riset dalam kerangka kerja ilmiah nah, jadi gini dalam kerangka kerja ilmiah banyak sebenarnya metode riset yang bisa dilakukan dan umumnya dua hal yang wajib adalah studi literatur dan studi lapangan jika studi literatur biasanya anda akan berhubungan dengan hal-hal yang berbau literasi seperti bacaan-bacaan buku, jurnal artikel ilmiah dan sebagainya nah, sedangkan studi lapangan itu anda akan melakukan riset atau pengumpulan data yang dilakukan di lapangan artinya anda akan melakukan pengamatan langsung di lapangan kemudian wawancara langsung di lapangan untuk mengorek informasi mengenai hal-hal yang anda butuhkan dalam riset anda nantinya kekira seperti itu jadi ada dua ada studi literatur dan studi oh, sorry studi literatur dan studi lapangan literatur berhubungan dengan literasi sedangkan studi lapangan anda berhubungan dengan proses kerja lapangan oke, sampai situ paham ya nah, kita langsung saja masuk kepada pengantar pembelajaran hari ini merupakan pengantar singkat dari saya studi lapangan merupakan salah satu instrumen riset dalam kerangka kerja ilmiah nah, jadi ketika anda berhubungan dengan perkuliahan artinya anda pada akhirnya akan melakukan suatu langkah kerja atau riset kerja ilmiah jika kita artikan kerja ilmiah adalah suatu proses proses pekerjaan yang melalui beberapa langkah-langkah ilmiah artinya setiap hal-hal yang dituliskan setiap hal-hal yang dilaporkan itu harus disertai dengan data dan fakta-fakta yang ada nah, studi lapangan yaitu metode pembelajaran melalui pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan wawancara mencatat atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pengertian studi lapangan itu sendiri itu sebenarnya sangat banyak ini hanya saya rangkum dari beberapa pendapat saja setidaknya ini sudah mengwakili keseluruhan dari apa yang tertuang nah jadi studi lapangan secara pengertian itu sangat banyak menurut para ahli Anda bisa cari bahan-bahan literasinya melalui buku ataupun melalui sumber jurnal di internet dan sebagainya nah, pengertian ini pun saya kutip dari beberapa pendapat ahli dan juga ini adalah hal pengertian yang sangat mudah dicerna oleh mahasiswa selanjutnya tujuan dilaksanakan studi lapangan terlain memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihat dan dapat turut menghayati tugas pekerjaan milik seorang serta dapat bertanya-jawab mungkin dengan jalan demikian mereka mampu memecahkan persoalan yang dihadapi dalam pembelajaran atau pengetahuan umum jadi ada beberapa kata kunci yaitu bertanya-jawab objek objek atau objek kemudian tanya-jawab dan juga dapat memecahkan persoalan yang akan dihadapi nah, inilah yang yang nantinya menjadi tujuan dari dilaksanakan studi lapangan itu sendiri nah, ini sebuah pengantar dari saya mungkin Anda juga beberapa yang sudah tahu jadi dalam kerangka kerja ilmiah Anda akan mengenal berbagai metode-metode penelitian atau metode riset nah, yang paling umum dipakai adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif ini kualitatif ini ketinggalan nah oke, kita bahas kuantitatif 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 atau kuantiti kalau dari bahasa itu kuantiti artinya ada kuantiti ada kualitas atau ada kualiti nah, kalau kuanti kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka mulai dari pengumpulan data penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik atau tampilan lainnya nah, sebenarnya di isi panjang kita tidak bahkan tidak pernah melakukan metode kuantitatif kenapa? karena metode kuantitatif biasanya berhubungan dengan riset-riset yang dilakukan dengan angka-angka nah, kuantitatif biasanya banyak dipakai dalam dalam apa dalam ilmu-ilmu eksak artinya ilmu-ilmu eksakta yang berhubung ilmu pasti nah nanti kita akan lanjut nah, seterusnya ada metode kualitatif metode penelitian kualitatif oke, ini kualitatif ya ini salah tulis ini ini kualitatif sorry ini salah tulis oh bukan-bukan ini masuk kepada sini ini satu bagan ya nah seterusnya kita akan masuk kepada metode kualitatif metode kualitatif dari sini sorry oke ini yang akan dibaca metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah natural setting disebut juga metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang humaniora nah apa itu humaniora humaniora itu adalah cabang ilmu non-exak artinya cabang ilmu yang berhubungan dengan kemanusiaan gitu jadi intinya diisi padang panjang karena seni atau art itu itu sangat berhubungan langsung dengan humaniora artinya humaniora ini berasal dari kata human human artinya manusia berhubungan dengan manusia nah makanya diisi padang panjang khususnya kita cenderung menggunakan penelitian kualitatif nah penelitian kualitatif itu lebih apa lebih natural artinya kita seperti misalkan kita meneliti di lapangan kita melihat suatu suku nah kita harus natural kita natural melihat hal tersebut kita membaca apa-apa yang terjadi di kondisi masyarakat kemudian itu yang yang kemudian menjadi laporan dari kita nah disebut juga dengan metode etnografi etnografi itu artinya suatu metode yang berhubungan dengan kependudukan masyarakat seperti itu jadi pada intinya karena kita diisi padang panjang jadi penelitian kita adalah penelitian kualitatif karena kita berhubungan dengan cabang ilmu humaniora nah sedangkan kalau kuantitat itu berhubungan dengan cabang ilmu eksak seperti matematika fisika dan sebagainya gitu oke itu ya next lanjut nah ini adalah materi dasar yang akan kita pelajari selama satu semester ini pertama yaitu observasi observasi ini sama ini sama pengamatan nah jadi ini adalah pekerja singkat dari observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu kegiatan yang sedang berlangsung selanjutnya materi kita nantinya adalah wawancara nah salah satu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi tentang sesuatu nah bedanya observasi observasi kita hanya mengamati kita tidak melakukan kontak suara kita tidak melakukan tanya jawab tapi kita melihat situasi kondisi kemudian apa-apa objek yang akan kita teliti sedangkan wawancara itu berhubungan dengan pelaku atau manusianya nah dalam wawancara itu harus ada yang namanya narasumber atau informan atau sumber informasi kita kemudian nanti akan berhubungan dengan kuisioner kuisioner adalah cara terbaik dalam memecahkan persamaan ini dalam matematika ya persamaan matematika secara aktual nah untuk memulai ini langkah awal yang akan anda lakukan adalah silahkan tentukan objek penelitian anda terlebih dahulu nah disini saya sarankan akan lebih baik jika objek yang anda pilih itu terkait langsung dengan rancangan tugas akhir anda nantinya kenapa saya sarankan demikian karena jika anda memilih objek yang juga untuk tugas akhir jadi riset anda itu sudah dimulai dari sekarang jadi istilahnya anda katiko kaujian saja melakukan riset tapi dari awal anda sudah melakukan riset sehingga pada nanti seminar tugas akhir anda riset anda itu memang kuat untuk diajukan sebagai proposal tugas akhir anda nantinya nah ini saya sangat saya sarankan kenapa karena cenderung apalagi yang ujian-ujian sekarang cenderung mereka melakukan riset hanya ketika mendekati ujian seminar proposal saja sehingga apa sehingga banyak dari penguji ujian itu mereka tidak menerima proposal tersebut karena datanya sangat minim sekali nah oleh karena itu saya harap ini tidak saya wajibkan tapi saya sangat anjurkan seperti itu nah jadi mulai dari sekarang silahkan anda tentukan objek penelitian anda dulu gitu oke nanti di akhir akan ada tugas terkait dengan objek anda ini oke kita masuk dulu kepada materi pertama yaitu observasi seperti yang sudah saya ungkapkan tadi observasi adalah pengamatan observasi adalah metode yang cukup mudah dilakukan untuk pengumpulan data penggunaan metode ini sangat dipengaruhi oleh interest sang peneliti artinya apa nah observasi atau pengamatan itu kita berhubungan langsung dengan apa yang namanya ketertarikan interest interest itu dari bahasa inggris artinya ketertarikan nah gini observasi akan dilakukan ketika anda tertarik terhadap sesuatu hal misalkan anda tertarik terhadap sesuatu sesuatu objek budaya masyarakat nah berawal dari ketertarikan itu akhirnya anda akan melakukan pengamatan melakukan suatu proses apa pengamatan baik pengamatan langsung maupun pengamatan tidak langsung pengamatan pun bisa dilakukan dari berbagai hal misalkan akan lebih baik biasanya ada dua hal namanya ada observasi langsung dan observasi tak langsung nah dalam observasi langsung biasanya anda akan terjun langsung ke lapangan anda melakukan pengamatan terhadap objek tersebut misalkan anda tertarik dengan proses pembuatan kacang GDR di padang panjang contohnya nah jika anda melakukan observasi langsung anda akan datang ke pabriknya kemudian anda akan minta izin kepada mereka untuk melakukan pengamatan anda melihat apa yang mereka kerjakan berapa orang pekerja di sana apa saja alat yang mereka gunakan apa saja bahan yang mereka gunakan kemudian bagaimana proses pembuatan dari kacang itu dari bahan mentah kacang menjadi kacang GDR jadi misalnya itu melupakan sebuah proses observasi dan itu namanya observasi langsung nah ada lagi yang namanya observasi tidak langsung nah observasi tidak langsung biasanya berhubungan dengan anda tidak akan terjun ke lapangan misalkan anda melakukan observasi terhadap kacang GDR tadi ternyata sumbernya sudah ada orang pernah bikin video dokumenter tentang pembuatan itu nah dengan menonton misalnya menonton video itu anda sudah secara tidak langsung sudah melakukan pengamatan yaitu pengamatan secara tidak langsung atau observasi secara tidak langsung nah kelemahannya observasi tidak langsung biasanya cenderung kita tidak akan merasakan apa yang namanya kalau di kesenian itu ada ada kemistri tersendiri ketika di lapangan dan ketika tidak di lapangan nah gitu atau anda melakukan observasi tak langsung dengan cara melihat foto-foto yang ada misalnya foto-foto dokumenternya nah pada mata kuliah ini saya menganjurkan anda melakukan dua observasi tersebut artinya silahkan anda tentukan objek tadi kemudian anda lakukan observasi melalui sumber-sumber apakah video-foto bahkan bacaan pun boleh anda lakukan sumber di internet kemudian silahkan anda lakukan pengamatan atau observasi langsung di lapangan nah tujuannya juga ketika anda melakukan observasi anda akan mengetahui apa saja kelemahan dan kekurangan kemudian ketika masuk pada step selanjutnya yaitu misalkan wawancara anda anda akan paham bagaimana situasi dan kondisi di sana sehingga instrumen atau alat-alat ukur apa saja yang tepat yang harus anda gunakan ketika masuk pada step selanjutnya nah ini adalah keuntungan dan kelemahan observasi yang coba saya rangkum jadi pertama dulu keuntungan 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 observasi pertama itu anda dapat melihat langsung kegiatan yang akan diobservasi seperti saya contohkan tadi misalnya kecang di BDR tadi kedua dapat menggambarkan lingkungan fisik dari kegiatan tersebut misalnya lokasinya dimana perilaku masyarakat sekitar dan lain-lain nah akhirnya pada akhirnya anda dapat mengukur tingkat kesulitan suatu objek yang akan diteliti nah misalnya gini dengan melakukan observasi anda akan tahu misalnya berhubungan dengan perilaku masyarakat sekitar nah misalkan anda meneliti suatu daerah terisolir atau misalkan anda melakukan riset terhadap masyarakat kubu misalnya masyarakat orang rimba di pedalaman Jambi misalnya nah dengan melakukan pengamatan anda akan tahu bagaimana perilaku masyarakat sekitar ketika kita masuk ke tahap tersebut nah bagaimana situasi di sana nah lokasinya sulit dijangkau atau enggak itu anda akan dapat melakukan observasi kemudian ketika akan masuk pada setiap wawancara anda akan anda akan paham ketika harus wawancara dengan masyarakat orang rimba tersebut ternyata ternyata tidak suka bicara dengan apa misalkan dengan sambil berdiri mereka suka bicara sambil duduk itu lebih sopan bagi mereka nah hal-hal seperti itu akan anda dapatkan ketika anda melakukan observasi terlebih dahulu nah jangan salah-salah langsung saja terjun ke wawancara tanpa tahu karakter masyarakatnya seperti apa itu harus penting meskipun itu ada kelemahan dalam observasi nah salah satu kelemahan yang umum itu adalah orang yang akan anda amati itu akan cenderung merasa terganggu atau tidak nyaman misalkan saya balik lagi kepada pabrik tadi pabrik kacang DGDR ketika anda melakukan observasi mereka kadang tidak nyaman dalam bekerja karena kita bayangkan saja ketika kita melihat melakukan suatu pekerjaan kemudian seseorang melihat kita secara terus-menerus tentu akan membuat rasa yang tidak enak dalam hati kita nah itu itu juga oleh karena itu hendaknya ini untuk melakukan suatu pengamatan hendaknya anda meminta izin kepada yang bersangkutan dulu oh pak ibu ambu ingin menjalih proses secara apa kan ibu lihat pak kan tidak merasa terganggu misalnya seperti itu itu akan lebih baik nah itu seluruh materi tentang observasi sebenarnya untuk proses observasi memang tidak terlalu rumit tidak terlalu banyak itu akan sangat dan tidak terlalu mudah juga tapi saya yakin anda bisa melakukannya nah jadi untuk awal ini saya akan minta dulu anda sebagai tugas awal anda melakukan ini setelah anda tentukan objek penelitian anda tadi silahkan anda tentukan objek anda dulu setelah anda tentukan kemudian baru anda lakukan observasi di lapangan kemudian baru anda jawab soal berikut soalnya gampang sebenarnya anda hanya membuat sebuah laporan laporan tentang observasi anda nah yang observasi itu akhirnya menjawab ini silahkan anda gambarkan detail latar belakang objek yang akan anda teliti dalam bentuk paragraf deskriptif minimal 4 paragraf jadi seperti membuat karangan saja seperti membuat latar belakang jadi silahkan deskripsikan misalkan objek saya tadi kacang GDR anda bikin kacang GDR ini salah satu kacang GDR yang ada ada di padang panjang di padang panjang itu mereka memproduksi dalam sehari sampai sekian ratus bungkus 900 bungkus itu mereka kerjakan dalam sehari dengan jumlah karyawan sekitar 50 orang misalnya penjualannya juga bagus penjualannya sampai mereka ekspor ke luar provinsi Sumatera Barat nah anda bikin sedetail-detailnya hasil observasi anda tersebut tapi ingat ini kita belum masuk kepada wawancara jadi kita anda hanya melaporkan apa yang anda lihat terkait dengan objek anda tersebut nah yang kedua setelah anda lakukan tersebut silahkan anda tuliskan tantangan yang akan anda hadapi yang akan anda hadapi untuk tak nah misalkan seperti yang saya contohkan kepada orang limbah tadi lokasi objeknya akan sulit dicari kemudian narasumber yang yang dipercaya itu agak sulit mencari waktu untuk wawancaranya secara intent karena kesibukannya yang yang tiap hari harus bekerja misalkan kemudian apalagi kalau misalkan anda mengambil contohnya tabui pada aman salah satu kesulitannya adalah pelaksanaan ritual tabui tersebut hanya berlaku sekali setahun saja jadi kita harus cari waktu yang pas agar dapat momen tersebut nah itu kan merupakan sebuah tantangan nah kemudian baru terakhir anda tuliskan nah untuk mengatasi kesulitan itu apa yang anda rencanakan jadi itu adalah tugas anda saya beri waktu dua minggu ini tugasnya ditulis tangan pada kertas double video kemudian di foto dan kirim ke email ini nah saya tunggu tugas anda pada tanggal 25 Maret 2021 jadi ada waktu dua minggu untuk melakukan observasi observasi itu tidak terlalu sulit saya pikir kalau anda benar-benar melakukannya nah jadi intinya seperti itu anda melakukan observasi hasil observasi anda anda laporkan dalam bentuk paragraf seperti ini kemudian apa tantangannya kemudian apa yang anda rencanakan untuk mengatasi tantangan tersebut oke paham nah terima kasih banyak sudah melihat video ini silahkan silahkan langsung saja anda lakukan tugas anda nah jika ada hal yang ditanyakan silahkan nanti kita komunikasi lewat grup whatsapp kemudian di video ini saya juga ingin absen anda silahkan anda tulis pada kolom komentar pada kolom komentar itu anda tulis nama name dan dan kelas anda gitu juga komentar akan saya non-aktifkan pada malam hari pada malam hari nanti tanggal berapa tanggal oke komentar ini karena saya hari kamis merekamnya jadi tanggal 12 malam jam 12 tanggal 12 akan saya matikan komentarnya artinya apa ketika saya matikan komentarnya artinya anda tidak bisa lagi anda bisa menonton video ini tapi anda dianggap tidak hadir karena anda bisa menuliskan komentar lagi tapi anda masih bisa menonton video ini terima kasih banyak saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa tanggal 25 bulan 3 2021 nah jadi untuk minggu depan silahkan anda kita tidak melakukan tetap layar tugas anda hanya kelapangan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh